Guys, kalian pernah liat barang vintage yang satu ini gak sih? Ini adalah Game Boy yang terbuat dari kayu. Tapi kebarusan gue ngomong tuh salah. Satu, ini bukan Game Boy. Dua, ini bukan kayu. Terus pertanyaannya yang lagi gue pengen nih apaan? Bisa gak buat main game? Terus yang paling penting, mesti kalian beli gak? Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Jadi karena di NetReview, kita bingung mau bahas vera-vera apa. Semuanya terlalu murah, terlalu mahal, terlalu ini itu. Jadi akhirnya gue ngusulin Rizky, coba beli yang satu ini aja. Ini namanya adalah Unbernick. Salah satu model orang yang jual bini PC. Tapi tujuannya tuh bisa main game emulation. Game emulation tuh apa sih? Artinya lo bisa main semua game konsol yang bisa di emulate. Dari beberapa tahun yang lalu yang mungkin udah pernah keluar. Cuma sekarang mesinnya udah gak tahu di mana. Mungkin model kayak Super Nintendo. Mungkin Memgear, Sonic Gear, Game Boy Advance, Nintendo DS, PS, PlayStation, PSP. Nah, kita kepengen coba nyari budget yang menurut gue masuk akal. Jadi gak terlalu murah dan gak terlalu mahal. Dan kita memutuskan untuk beli yang seri ini. Namanya adalah RG351V. Speknya bisa kalian lihat sambil gue ngobrolin ini. Tapi intinya menurut gue speknya gak terlalu penting. Karena intinya kalian bisa main semua game. Mau dari jaman Capcom, mau dari jaman meme arcade. Sampai bisa ke PlayStation 1. Sebenernya bisa ke PSP. Cuma nanti gue akan bahas kenapa gue gak sebut PSP-nya. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal kualitasnya. Bentuknya tuh mengingatkan gue akan ukuran Game Boy yang original. Cuma sebenernya ukurannya jauh lebih compact. Terus bentuknya juga jauh nyaman dipegang di tangan. Apalagi yang mau gue bahas ya. Tombolnya. Tombolnya itu tuh menurut tim juga pas kita cobain. Cukup nyaman dan bisa mengingatkan kita sama tombol-tombol original kalau kita main konsol. Nah, alasannya kenapa gue kepengen nyobain beli konsol ini. Adalah gue itu bosen kalau misalkan kepengen main game di jalan. Kalau main game di jalan, pilihannya main game di hape. Dan pilihan game itu bisa dibilang cukup terbatas. Antara game yang super serius kayak Genshin Impact. Atau mungkin ya game gratisan dimana gue mesti nungguin iklan setiap kali 30 detik. Nah, buat gue ini menjadi satu potensi dimana gue bisa bawa koleksi ratusan. Atau bahkan ribuan kalau emang kalian gila banget sama game momulasi. Untuk bisa bawa main kemana-mana. Di ranjang. Di bus. Atau mungkin bahkan kalau kalian lagi di WC. Jadi, tanpa gue basa-basi. Mending gue langsung bahas ke pengalaman ketika gue nyobain main game. Gimana sih rasanya waktu main game di Ambenic yang satu ini. Dan menurut gue pengalamannya cukup smooth. Karena kalau misalkan supportnya itu masih di dalam yang tadi gue bilang. Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo. Itu performanya masih sangat bagus. Cuma memang perlu diperhatikan bahwa ada beberapa game yang biasanya tidak perform cukup bagus. Dan itu kadang-kadang mesti kalian lihat kalau misalkan kalian loading game. Contohnya, waktu kita awal loading game Vision Man Bait yang ada main di PlayStation 1. Itu nggak bisa jalan, bahkan nggak ke-detect ketika kita pencet tombol start. Tapi setelah otak-atik, akhirnya kita bisa mainin. Nah, performance itu juga sebenarnya cukup bisa dibilang beda dari game ke game. Jadi gue suruh semua tim untuk pilih game favorit mereka. Dan cerita tentang pengalaman mereka waktu main pakai Ambenic yang satu ini. Sebagai pencinta game retro, jujur pas pertama kali dikasih sama Jojo ini bareng. Gue seneng pakai banget. Karena gue tuh udah ngabisin duit buat bisa mainin game-game Game Boy zaman dulu di Switch. Tapi ternyata koleksinya itu dikit banget. Dan pas gue pertama kali pakai ini, gamenya itu udah banyak di dalamnya. Dan kita bahkan mau masukin game favorit kita, itu tinggal masukin aja dari komputer. Itu mudah banget. Dan feelingnya juga makanya enak. Tombolnya itu lembut, analognya kayak analognya Switch. Layarnya juga bagus, seamless banget, 60Hz. Hampir nggak ada komplain lah di harganya. Kemarin si Jojo janjiin gue katanya ada konsol game retro yang ada game PS1-nya. Gue udah rada skeptis dong gara-gara kemarin pas lagi review game PS1 sama Risky, itu pakai layar modern dan jadi kurang ada nostalgianya lah. Tapi ajaibnya, di konsol ini, ukuran layar dan game yang gue mainin itu fit. Dan gue juga jadi ngerasa nostalgianya dari dulu tuh emang grafiknya kayak gitu. Belum lagi, ini gue bisa main game PS1 kemana-mana dengan physical button. Jadi gue nggak ngerasa keganggu ada touch-touch screen lagi kayak di HP. Nggak semua yang kita sebutin tuh sebenernya perfect kok sama device yang satu ini. Soalnya bisa dibilang beberapa tombolnya tuh nggak terlalu enak. Kayak tombol power sama tombol volume. Terus kalau misalkan kita pengen booting, itu juga kadang-kadang nggak gitu bagus. Karena microSD yang datang dengan device ini, kualitasnya juga bisa dibilang cukup dipertanyakan. Dan lain itu, kita juga nggak dapet power brick, cuma dapet kabel data. Dan kalau kita ngomongin soal koleksi game dapet dari mana, ini sudah datang dengan koleksi ratusan game yang bisa dipertanyakan datang dari mana. Dan kalau kalian tanya, mau dapet dari mana? Jawaban adalah mbak Google. Karena legalitas adalah aspek yang mungkin kurang kuat kalau kita ngomongin device yang satu ini. Tapi, setelah ngomongin soal hal yang kurang, gue tetap suka sama device ini. Soalnya unbernate itu memberikan, apa ya? Begitu banyak potensi untuk bisa memainkan koleksi game yang mungkin kalian nggak pernah coba. Di dalam satu body yang ringkas, bisa dibawa kemana-mana. Dan istilahnya kalian nggak perlu takut soal baterai. Baterainya tuh hemat banget loh. Gue coba main tuh kayak pake game PSP aja tuh bisa sampai 3 jam baru itu abis. Bayangin kalau kalian main game kayak Game Boy itu bisa berapa jam. Dan fiturnya tuh banyak, kayak ada 3,5mm jack. Kalian actually bisa setting fitur untuk bisa transfer game wireless nih dari PC kalian ke alat ini tanpa harus colok. Terus, kalian juga bisa ngatur-ngatur kalau kalian pengen ganti OS-nya. Karena OS-nya itu terletak di microSD card yang berbeda. Dan kalian juga bisa taruh koleksi game di microSD card yang berbeda. Total ada 2 microSD card yang bisa kalian ganti-ganti, install, dan juga otak-otak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, menurut gue, benda ini sebenernya nggak buat semua orang. Karena buat gue, kalau misalkan kalian datang dari umur nostalgia di mana game ini adalah game masa kecil kalian, gue yakin ini akan menjadi hal yang cukup menarik untuk dibeli. Dan bisa dibilang, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Tapi buat kalian yang mungkin mudah punya anak atau mungkin punya ponakan, yang daripada dikasih game HP yang gratisan, dan harus diuncet iklan, takut kena top-up. Kenapa nggak kalian coba untuk beli device yang satu ini buat keluarga-keluarga kalian yang lebih mudah? Karena menurut gue, ketika di-setup dengan benar, alat ini bisa menjadi sumber hiburan yang menarik, dan siapa tahu bisa membuka potensi bagi mereka untuk melihat koleksi-koleksi game yang sudah berevolusi dari masa-masa. Jadi gimana menurut kalian? Apakah harusnya kalian beli benda hatu ini dengan harga yang ditawarkan sekitar 1,3 juta? Atau mungkin kalian merasa terlalu mahal, terlalu murah, ada alternatifnya, atau ada yang lebih keren kayak emulator HP? Tulis kolom kalimentar di bawah menurut kalian, dan juga saranin kalau kita perlu bahas yang menarik kayak barang emulator hatu ini. Nama gue Jonathan, gue pamit undur dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!